Jarwo Kuat Pemeran Laki-Laki Asal Indonesia Hasu Jarwo, lahir 23 Agustus 1967, dikenal sebagai Jarwo Kuat adalah pemeran dan pelawak Indonesia. Ia merupakan salah satu anggota grup lawak bernama Diamer yang beranggotakan Komeng, Mamo, dan Rudy Sipit. Namanya dikenal luas saat memerankan tokoh Pak Jalal di serial para penjari Tuhan. Jarwo Kuat dikenal dengan pembawaan lawaknya dalam setiap penampilannya ialah dengan karo yang emosional. Selain Jarwo Kuat, komodian yang punya. Ia ciri khas serupa ialah Ryo Steven Dumatubun, Jenda Munte, Surya Insomnia, dan Regen Kakelna. Jarwo Kuat mengabdi untuk dunia komedi, berhenti melawak saat ajal menjemput. Jarwo Kuat jadi salah satu komedian senior yang masih aktif mengisi layar kaca. Ia menjaga eksistensinya hingga sekarang setelah melawak. Sejak tahun 1990-an bersama grup Diamor, Jarwo Kuat sudah malang melintang hadir mengisi program TV. Kurang lebih tercatat ia telah membintangi 20 program. Bisa dikatakan, kolaborasi bersama Didi Mizwar yang membawa namanya meledak, saat bermain di sinetron Lorong Waktu dan para penjari Tuhan. Selain itu, ia hebah karena program komedi Republik Mimpi, di mana dirinya berperan menjadi wakil presiden. Jika yang bukan Yusuf Kala, Kala itu, melainkan Jarwo Kuat. Jarwo Kuat lalu punya pandangan terkait mengabdi untuk dunia komedi. Ia mengaku bakal berhenti melawak sampai ajal menjemput. Saya berhenti melawak setelah ajal menjemput. Udah bagi saya itu. Ini pengabdian yang harus saya lakukan kepada dunia komedi. Jadi, lakukan saja sejauh kita bisa. Nggak ada pensiun, bagi saya nggak ada istilah itu. Terus saja, selama pihak lain masih suka, masyarakat masih suka, kata Jarwo saat ditemui di studio PO, Tendean, Jakarta Selatan. Bagi Jarwo, di atas dirinya masih banyak yang lebih senior dan masih terus seksis. Faktor umur sama sekali bukan menjadi penghalang. Banyak teman-teman yang umurnya hampir sama saya. Komeng umurnya 53, Keng Denny Chandra 57, Parto 60 lebih tuh. Opie Kumis 61, Pak Tarzan 75, Tessia 77 tuh, masih sehat semua, ujarnya. Makanya saya 55, lebih dari saya tuh masih sehat walafiat, masih bisa ngelawak. Jadi, faktor umur nggak pengaruh. Kayak Pak Haji Didi Mizwar aja, kuat banget, ngedit berpikir kreatif segala macam, sambung Jarwo. Berkarir di dunia komedi ternyata bukan hanya soal lucu. Setidaknya itu yang dipercaya oleh Jarwo kuat. Bagi komedian bernama asli, sujarwo itu, melawak memang dituntut untuk kreatif dan mengikuti perkembangan zaman. Tapi, juga ada faktor penting lainnya, yaitu sikap. Tetap harus selalu mengikuti perkembangan dunia komedi, dunia media sosial, kita terlibat menyesuaikan dengan zaman. Update terus, karena bagaimanapun kita akan menyesuaikan selera pasar, ungkap Jarwo. Sejauh kita kreatif, ikuti zaman, sama satu lagi, attitude. Sikap, paling penting. Lucu kalau nggak ada attitude-nya percuma juga dalam hidup saya di dunia komedi, tegas Jarwo. Lantas, bagaimana dengan soal lahirnya regenerasi dari talenta-talenta baru dunia komedi? Pendatang baru muncul justru Alhamdulillah ada regenerasi di dunia komedi Indonesia. Jadi, nggak patut kita musuhi. Mengalir saja hidup ini, kata Jarwo lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.